Ini karena tadi nanya Kenapa sih akun saya sudah dapet endorse? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya Jadi karena ada aktif juga di akun personal Akun saya Sean Andreas Kalau nggak boleh lihat Ya ada beberapa brand yang pernah endorse Ada 3 alasan sebenarnya yang saya perhatikan Kenapa akun media sosial kita kesulitan dapet endorse Yang pertama adalah jelas konten kita kurang menarik Baik dari copywritingnya, dari storytellingnya Ataupun di editingnya Karena ini juga kejadian sama akun saya Yang mana waktu akun saya itu hanya isi kontennya Itu tulisan-tulisan kayak gini Yang endorse itu sudah jarang banget Bahkan hampir nggak pernah Jadi kualitas konten Baik itu dari segi editingnya Tambahin subtitlenya Dari copywritingnya Itu sangat berpengarap Kedua adalah kamu nggak posisi posting Karena akun saya waktu jarang posting pun Ya udah bikin banget sih brand deals Atau penawaran yang berdatangan Dan yang ketiga adalah followers kamu di bawah 10 ribu Walaupun ini agak subjektif dari pengamatan saya Karena nggak ada datanya Tapi biasanya ya Yang saya perhatikan Biasanya Saat followers di atas 10 ribu Itu potensi kemungkinan Dapat endorse-nya lebih tinggi Dibandingkan Jadi itu beberapa hal Atau beberapa alasan Kenapa akun kita Dapat endorse Dan yang berada yang berada yang berada di atas 10 ribu